Hakim Konstitusi Muhammad Guntur Hamzah dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pendidikan dasar SD hingga SMP seharusnya gratis tanpa melihat status negeri atau swasta. Menurutnya hal itu tertuang dalam konstitusi. Hakim Guntur meminta perwakilan pemerintah menghitung ulang kebutuhan anggaran penyelenggaraan SD hingga SMP gratis. Menurutnya hal itu harus dimasukkan dalam 20% anggaran pendidikan. Permohonan biaya sekolah gratis dari SD hingga SMA diajukan jaringan pemantau pendidikan Indonesia. Ibu Felicia sudah pernah baca pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar belum? Sudah ya? Nah kalau sudah tentu kan disitu jelas sekali disebutkan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Makanya saya tadi ke Ibu Vivi tadi bicara tentang pendidikan dasar ini. Dan pemerintah wajib membiayainya dari 20% tadi minimal. Nah apa artinya prioritaskan pendidikan dasar itu? Kalau itu berapa anggarannya pendidikan dasar itu? Makanya saya tanya tadi. Berapa anggaran pendidikan dasar ini tanpa melihat atribut negeri swasta? Berapa nih kebutuhannya? Apakah kalau sudah cukup misalnya itu kebutuhan pendidikan dasar dan anggaran 665 triliun ini masih lebih? Nah silahkan. Karena ini konstitusi kita sudah berbicara prioritas penggunaan anggaran itu. Jadi sudah prioritas.